Menjadikan rudal semakin mantap intisopnya, ereksinya Kemudian kualitas dan kuantitas yang dikeluarkan Yang dimunceratkan juga semakin baik dan semakin banyak Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbil anamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah Wabil khusus para viewers, para subscribers, para pemerhati channel Mahat At-Tamimi Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji makanan yang mantap Makanan yang layak dikonsumsi oleh para suami Karena akan menjadikan burungnya berdiri dengan mantap Kemudian yang dimuntahkan atau yang dimunceratkan semakin banyak dan berkualitas Makanan itu sering kita temukan di sekitar kita Makanan itu disebut Baydul-Kharuf atau Baydul-Ghanam Telurnya domba atau telurnya kambing Dalam bahasa kita testisnya kambing Atau buah zakarnya domba Sebelum kita lanjutkan kajiannya Mohon tetap berfikiran positif Ambil ilmunya dan amalkan Semoga bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Manfaat-manfaat dari testisnya domba Dengan telurnya domba atau telurnya kambing Karena ini juga berlaku untuk domba dan kambing Dikatakan telurnya karena kayak telur Tapi bukan telurnya ya Yang dimaksud adalah testisnya atau buah zakarnya Al-Fawa'idu beberapa manfaat Al-Khas satu yang khusus Bibaidil-Kharufi dengan telurnya domba Aw-Khas Yatil-Kharufi atau buah zakarnya domba Domba bisa Kambing juga bisa Yujadu ditemukan libaidil-Ghanami pada telurnya kambing Aubaidil-Kharufi atau telurnya domba Al-Adidu memiliki beberapa Minalfawa'id manfaat-manfaat As-Sihiyati secara kesehatan Wal-Ghidha'iyati dan secara gizi Liljismi untuk tubuh Sebagaimana yang sudah masyur Bahwasannya daging kambing ini Termasuk daging viral di kalangan para lelaki Para suami Baik mulai daging kambingnya Juga bahkan sampai usus-ususnya Dan babatnya Ini memiliki manfaat besar luar biasa Baik untuk kesehatan Apalagi dalam urusan Al-Roghbah Gairah Al-Jinsya Seksual Kemudian dalam kajian ini Kita fokus membahas pada salah satu Anggota tubuhnya kambing atau domba Yang dikenal oleh sebagian orang Arab Disebut telurnya kambing Telurnya domba Padahal yang dimaksud adalah Buah zakarnya atau testisnya Ternyata manfaatnya luar biasa ini Menjadikan burung suami itu mantap berdirinya Juga muncratnya banyak Dan kualitasnya mantap Ini diantara manfaat-manfaatnya Waminha diantara beberapa manfaat telurnya kambing Atau testisnya domba Apa itu? Awalan yang pertama Sebenarnya manfaatnya banyak loh ya Cuma kita akan mengutip satu Baydulgonami telurnya kambing Maksudnya adalah testisnya Atau buah zakarnya Mufidun adalah sesuatu yang bermanfaat Bishaklin kawiyin Dengan bentuk yang sangat kuat Artinya efeknya luar biasa Dalam membenahi kekuasaan Dan kemampuan Testisnya kambing Atau testisnya domba ini Sangat bermanfaat Bahkan bahasanya Dengan bentuk yang kuat Memberikan manfaat dalam Kekuasaan dan kemampuan Al-jinsia seksual Wadhalika adapun hal itu Tibakon sesuai Lina ta'ijil adidi minal abhasid tibiati Sesuai dengan beberapa hasil Dari sekian penelitian kedokteran Fi hadha sya'ni dalam urusan ini Walati dan data akadat yang menegaskan Al-ahtiwa ibaidil kharufi Atas kandungan telurnya domba Telurnya kambing atau testisnya Lika miyatin aliyati Pada kuantitas yang tinggi Minal hormonati dhukuryati Berupa hormon kejantanan Juga adanya data yang menegaskan Bahwasannya Testisnya kambing Testisnya domba Ini mengandung kandungan yang kuat Kandungan yang tinggi Kandungan hormon-hormon kejantanan Hormon lelaki Wa min abarazi hadhil hormonati Hormonu testosteron Yang paling nampak dari hormon-hormon Yang dikandung testisnya domba Adalah hormon testosteron Walladzi yamtaliku Yang mana hal ini memiliki Kudrotan aliyatan Kemampuan yang tinggi Ala tahsini amaliyatil intisabi Untuk membenahi proses Al-intisabi berdirinya Al-dhakar Atau prosesnya ereksi Ladarrijali Pada kaum suami Hada adapun hal ini Bil-idhafati ila Musa'adatihi al-kabir Disamping itu Buah zakarnya Kambing atau domba Atau testisnya ini Juga membantu Dengan bantuan yang besar Punya peran yang besar Fizyadati kamiyatin Dalam meningkatkan jumlah Wajudatil hayawanati Dan juga meningkatkan Kualitas spermatozoa Jadi kuantitasnya itu Semakin banyak Kualitasnya juga Semakin baik Wabitali selanjutnya Ziyadatu mu'addalil khusubati Meningkatkan rata-rata Kesuburannya Jadi manfaat Dari testisnya Kambing Atau buah zakar Dari domba ini Dapat membenahi Proses intisop Ereksinya Adhak Di kalangan Para lelaki Selain daripada itu Al-hayawanat Al-manwiyah Spermatuzuanya Semakin bertambah Kuantitas Dan kualitasnya Lebih lanjut Hal itu juga Akan meningkatkan Rata-rata Kesuburannya Jadi kalau kalian Beli kambing Jangan lupa Beli testisnya Beli telurnya Atau testis Atau buah zakarnya Kambing Karena manfaatnya Luar biasa Proses ereksinya Semakin mantap Kemudian yang Dimuncratkan Juga semakin banyak Serta berkualitas Faham ya Tetap berfikiran Positif Semoga Bermanfaat Amin Khusus untuk Rekan-rekan Para viewers Atau subscribers Khususnya Yang masih Baru bergabung Dengan channel Mahat At-Tamimi Untuk kajian Yang lain Bisa disimak Pada playlist Channel ini Disitu Banyak kajian Banyak kitab Juga banyak Pembahasan Silahkan disimak Semoga Bermanfaat Amin Sampai